Martabak bihun goreng telur catatan nut-nut Jadi setelah dibuat martabaknya Diberi lapisan telur dan digoreng Habis selesai bikin pastel Masih lanjut lagi bikin martabak bihun Ini martabaknya Saya pakai kulit spring roll Isinya martabak bihunnya cuma ayam, wortel, dan telur dadar Nantinya martabaknya ini saya dadar Beda ya, jadi martabak yang sudah jadi ini Saya beri lapisan telur Ditunggu ya Bila mau di frozen Jadi satu persatu pastelnya ini dibungkus di wrap ya Masukkan ke freezer atau kulkas Kalau di kulkas ini besok harus digoreng Kalau di freezer bisa tahan lama Martabak bihunnya sudah jadi ya Jadi semuanya ini ada 20 biji Nantinya ini saya akan bikin Dilapisin telur Jadi saya memakai 3 telur Saya kocok ini sampai naik Saya diamkan dulu Saya beri garam merica Nantinya lapisannya ini Satu persatu akan saya lapisi dengan Kocokan telur dan digoreng Ditunggu Biasanya kalau martabak Isi telurnya kan di dalam Nah kalau ini martabak bihun Catatan nat-nat Resep baru Jadi telurnya ini Melapisi martabaknya Dan digoreng Ditunggu ya Nah jadi begini ya Martabaknya ya Diselimutin telur ya Martabak bihun Terbalik catatan nat-nat Pada waktu digoreng Sudah saya balik ya Jadinya seperti ini Martabak bihun Deso catatan nat-nat Kreasi catatan nat-nat Selamat menikmati